Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Rina Adriani Saya menjelaskan tentang Apa itu tumbuh kembang otak anak Pada masa prenatal Yaitu sebelum lahir Dan masa prenatal itu sesudah lahir Kemudian adanya faktor-faktor Pertumbuhan otak anak itu apa-apa saja Dan juga peran-peran sistem saraf Dalam pembelajaran anak usia dini Dan juga kelainan-kelainannya Menjelaskan Baiklah disini saya menjelaskan Bahwa tumbuh kembang otak Anak pada prenatal Yaitu masa awal dari manusia Dimulai dari pembuahan yang terjadi Dari pertemuan sel sperma Dengan sel telur Dan juga disini Perkembangan otak janin anak Sudah dimulai Sejak minggu awal kehamilan Namun Perkembangan yang penting Yang penting memang menjadi Pada perkembangan janin 7 7 bulan Atau memasuki trimester ketiga Tepatnya pada usia kehamilan Permukaan otak yang halus pun Semakin berubah Membentuk lekukan-lekukan Otak Otak kecil yang berkurang dalam kontrol Kontrol motorik adalah Sebagian yang berkembang Kembangnya paling pesat Ukuran bisa mencapai 30 kali 30 kali lipat Dibandingkan Usia kehamilan 16 bulan 16 minggu Kemudian Perkembangan otak anak Pons natal Yaitu perkembangan Masa setelah lahir Otak manusia Dapat mencatat Mencatat Merekam Menyerap Dan memproduksi Dan merekomendasi Juga kemampuan otak Tidak terjadi Secara spontan Tetapi Dipengaruhi oleh Mutu Dan frekuensi Stimulasi Yang diterima Indra Stimulasi pada tahun-tahun Pertama di kehidupan anak Akan sangat Mempengaruhi struktur fisik Otak Dan Bila mengalami Gengguan Akan sulit diperbaiki Pada kehidupan selanjutnya Kemudian Itu adanya Faktor-faktor Tumbuh kembang Otak anak Yang pertama Adanya lingkungan biologis Yaitu Kelamin Umur Gizi Dan hormon Yang selanjutnya Itu ada faktor fisik Cuaca Mesin Keadaan Geografis Suatu daerah Dan Radiasi Yang ketiga Adanya faktor Psikosial Disitu Terdapat Stimulasi Stres Cinta Dan kasih sayang Yang selanjutnya Adanya faktor keluarga Faktor keluarga Adanya pekerjaan Pendapat Pendapatan Keluarga Kemudian pendidikan Orang tua Yang selanjutnya Adanya Sistem saraf Yang merupakan Jaringan kompleks Yang memiliki Peran penting Untuk mengatur Setiap kegiatan Dalam tubuh Ataupun Ada pun Beberapa Contohnya Yaitu Untuk Berfikir Untuk melihat Untuk Bergerak Hingga Mengatur Berbagai Kerja Organ Tubuh Ada juga Kelainan Kelainan Dari Sistem Saraf Yaitu Kelainan Spektrum Autisme Adalah Kelainan Otak Yang berdampak Kepada Kemampuan Komunikasi Dan Interaksi Sosial Anak Maksudnya Adalah Anak Tidak Memperkembangkan Hubungan Emosional Dengan Orang Lain Dengan Sekitar Anak Tersebut Ada Juga Poin Poin Yaitu Komunikasi Dan Bahasa Interaksi Sosial Prilaku Dan Panca Indra Yang Selanjutnya Ada ADHD Adalah Salah Satu Kelainan Tubuh Kembang Anak Yang Sifatnya Kronis Dan Paling Sering Terjadi Maksudnya Adalah Otak Anak Tidak Tidak Bisa Bekerja Sebagaimana Mestinya Kelainan Ini Biasanya Muncul Selama Masa Anak Dan Bertahan Hingga Masa Dewasa Selanjutnya Adanya Gangguan Kecemasan Adalah Penyebab Anak Merasa Ikut Berlebihan Contohnya Yaitu Kelainan Pada Anak Obsesif Konvulsif Dimana Anak Terus Mengalami Pemikiran Dan Perlaku Yang Seolah Terobsesi Dan Mereka Tidak Dapat Berhenti Hanya Itu Saja Yang Dapat Saya Jelaskan Tentang Sistem Saraf Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sari kata